Pemirsa calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil kembali belusukan dan menyapa warga di penjaringan Jakarta Utara. RK menyampaikan program unggulan pasangan RIDO, mulai dari sekolah gratis, dokter keliling, hingga program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk tiap RW. Ridwan Kamil menyusuri ganggang kecil di dalam perkampungan sambil menyapa dan membagikan topi kepada warga di wilayah penjaringan Jakarta Utara. Mantan gubernur Jawa Barat ini juga mensosialisasikan program RIDO, jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta nanti, diantaranya sekolah gratis, dokter keliling, hingga program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk tiap RW. Warga pun terlihat antusias dan berharap kepada cagup nomor urut 1 ini untuk memperhatikan fasilitas rumah sakit di penjaringan. Ini ada curhatan, ini ada rumah sakit. Untuk daerah, untuk golongan menengah bawah yang mudah dan minta pelayan BPJS jangan menganaktirikan warga yang tidak mampu kira-kira begitu ya. Terus ibunya menyampaikan ada lahan kosong di daerah Waduk Kluid yang nanti kita hitung, kita lihat dan mudah-mudahan. Karena tugas pemimpin kan maunya warga ya kita wujudkan. Selain itu, calon jibernur Jakarta nomor urutat ini juga menemui sejumlah ketinggi Majelis Ulama Indonesia Jakarta di Islamic Center Kojak, Jakarta Utara. Pertemuan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus mendengarkan masukan dari MUI soal masalah umat. Alhamdulillah tadi beliau memberikan waktu yang sangat luas, hampir dua jam kami bertemu berbicara dari hati ke hati untuk kemasyaratan umat ke depan. Karena Majelis Ulama Indonesia itu bukan lembaga politik, tidak terkait dengan dukung-mendukung secara personal. Ridwan Kamil dan Suswono akan terus turun menyerap aspirasi masyarakat dan memberikan solusi lewat program Unggulan Ridho untuk kemajuan masyarakat Jakarta lima tahun mendatang. Tim Liputan Ainews menaporkan. Terima kasih telah menonton!